Habibahar bin Smith memberikan penjelasan terkait insiden seorang santrinya yang hilang terbawa ombak di pantai suntet desa Karangparak kecamatan Cisolok. Dia mengaku telah memberikan peringatan kepada para santrinya untuk tidak berenang. Habibahar menjelaskan bahwa dirinya membawa sejumlah santri untuk cerama di wilayah desa Cidaku kecamatan Palabuhan Ratu. Sebelum berangkat, Habibahar telah memperingati para santrinya untuk tidak berenang karena ombaknya cukup besar. Meskipun telah dilarang beberapa santri malah nekat untuk berenang hingga terjadilah insiden tersebut. Ketika insiden tersebut terjadi, Habibahar berada di lantai atas hotel dan tiba-tiba terlihat ada 4 orang santri yang meminta pertolongan karena terseret ombak hingga terjadilah peristiwa tersebut. Berselang satu hari kemudian, pada Rabu pagi, tim Sargabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi korban yang merupakan santri Habibahar bin Smith di wilayah kecamatan Cisolok. Atas peristiwa tersebut, Habibahar membenarkan jenazah almarhum Haidar baru ditemukan pada Rabu pagi dengan keadaan meninggal dunia. Saat ini korban telah berhasil dievakuasi oleh tim Sargabungan untuk dibawa ke ruang jenazah RSUD Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas medias. Usai dilakukannya, pemeriksaan jenazah akan langsung dikebumikan di kampung halamannya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Tajul Al-Hawiyin berduka cita. Kami berduka cita dan duka cita ini kami sampaikan kepada keluarga besar, ayah anda, ibu dan seluruh keluarga besar daripada almarhum, anak kami, murid kami, yaitu saudara Haidar. Saya baru pulang ceramah dari luar kota, kami sudah agendakan, saya mau ceramah di daerah Pelabuhan Ratu. Nah jadi kami bawalah santri-santri dari Pesantren, itu ada satu bis, kami bawa santri dari Pesantren, satu bis, yang sebagian yang baca maulid, baca solawat, sebagian juga main hadroh. Sebelum kami berangkat, saya sudah sampai, jangan ada yang berenang, satu, saya sudah peringatkan, jangan ada yang berenang, sebab ombak ini ombak besar Pelabuhan Ratu. Kedua, ketika kami sudah sampai, saya sampaikan lagi ke pengurus-pengurus Pondok, lihatin anak-anak, jangan ada yang berenang. Dari Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan melaporkan.